Hai balik lagi di Mulkia Oli dan kali ini kita akan bahas-bahas lagi dan yang akan kita bahas sekarang itu adalah seri anin gunplanya nih seri anin gundami maksud gue jadi dari tahun 79 itu udah banyak banget seri gundami itu yang udah diluncurin sampai tahun 2021 yang sekarang itu yang terakhir itu yang setau gue itu gundam build diver re-rise ya nah dari sekian banyak seri aninnya ini menurut gue ada beberapa seri yang menarik nih dan apalagi setau gue nih dari banyak orang yang suka gunpla belum tentu semuanya pernah lihat seri aninnya apalagi setau gue nih design gundam itu yang memang diambil dari beberapa sumber yang salah satunya itu adalah si seri anin gundamnya nah selain dari komiknya, the game, atau misalkan dari novelnya nah menurut Mulkia Oli ini ada beberapa seri anin yang akan gue rekomendasiin buat kalian apalagi yang belum pernah lihat seri aninnya ini ada beberapa seri anin yang keren parah nih langsung aja kita lihat seri anin apa aja cekidot yang akan gue rekomendasiin pertama itu adalah gundam build fighter dari namanya aja udah ketahuan gundam build itu berarti kita harus merakit gunplanya terlebih dahulu kemudian kita battlein ya ini menceritakan suatu zaman atau suatu era dimana gunpla battle itu ini mewabah dan rame dimana-mana diceritakan ada satu anak namanya Seikiori yang dia itu punya cita-cita menjadi juara dunia gunpla gunpla battle championship nah kenapa? karena dia bapaknya itu itu pernah jadi runner up juara dunia dan dia punya cita-cita menjadi juara dunia gunpla battle championship cuma cuma walaupun dia itu jago banget kerakit jago banget kerakit cuma dia itu payah banget dalam gunpla battle nah payah banget nih jadi dia kalah mulu nih sampai suatu saat nih ketemu nih yang namanya si Reiji nah ternyata si Reiji itu nyobain si gunpla battle dan dia itu menang pakai gunplanya si Seikiori akhirnya mereka itu bekerja sama untuk mengikuti gunpla battle championship nah jadi ceritanya ini cuma kita ngeliatin antara si Seikiori dan si Reiji bagaimana cara mereka mengikuti si gunpla battle championship dari kejuaraan Jepang sampai kejuaraan dunia dan mereka apakah mereka berhasil untuk menjadi juara dunia jadi kalian harus lihat serinya nah kenapa gue rekomendasiin ini karena ceritanya itu simple banget ya simple banget dan gampang banget untuk diikutin apalagi buat kalian yang belum pernah ngeliat seri Gundamnya ya jadi ini mungkin targetnya untuk anak-anak sampai remaja karena ceritanya simple gak ribet kayak seri-seri yang lainnya karena kan seri-seri yang lainnya itu mengandung unsur politik ceritanya rumit banget kalau ini enggak sih cuma ngeliatin perjalanan mereka di gunpla battle championship itu nah dan setiap episode-nya itu mereka punya namanya kan battle gunpla battle setiap episode-nya ada pertarungan Gundam yang epic banget kemudian disini juga ada desain-desain Gundam yang keren-keren banget dan kalian bisa nebak nih karena ini kan modifikasi dari Gundam-Gundam yang ada kalian bisa nebak nih ini Gundam ini tuh base-nya dari Gundam apa wah ini base-nya dari Gundam apa dan itu keren-keren banget nih nah ada pun Gundam-Gundam yang ada disini juga keren-keren juga nih salah satunya nih ada Bill Strike nih yang dipiloti oleh si Reiji dan si Sei Iori kemudian ada Sengoku Astral disini ya Sengoku Astral yang dipiloti oleh si Nils Nielsen ya ya itu kemudian ada Wing Finish yang dipiloti oleh si Fellini Italian Dendy kemudian kalau kalian tahu kenapa dia didulangi Itagan Dendy coba komen di bawah kemudian si karakter atau antagonis utamanya atau rival utama mereka yaitu si Meijin Kawaguchi dengan Gundamnya Amazing Comfort Comfort Amazing kemudian ada Amazing Axia dan terakhir ada Axia Dark Mater nah itu keren-keren kan jadi dan Gundamnya juga emang terkenal gitu Oke selanjutnya yang akan gue rekomendasiin lagi adalah seri Gundam Sheet nih seri Gundam Sheet ini berceritakan adalah perselisihan antara natural dan koordinator jadi natural itu adalah orang-orang dari earth alien yang biasanya tinggal di bumi dan ada koordinator adalah orang-orang yang sudah mendapatkan rekayasa genetik jadi mereka itu lebih kuat dan lebih pintar yang biasanya itu tinggal di koloni dan atau di plan ya nah mereka nyebutnya di plan nih dan organisasi keamanan itu disebut biasanya ZAF nah itu mereka itu ada perselisihan kenapa mereka berselisi karena kan si ZAF atau koordinator itu lebih canggih lebih pintar lebih kuat gitu sehingga mereka juga punya militer yang lebih kuat mereka juga punya mobile suite kalau earth alien cuma ada mobile fighter jadi cuma pesawat yang gitu ya kalau mobile suite kan jadi udah kayak gundang dan sebagainya cuman belum ada gundang ceritanya nah akhirnya karena si earth alien itu agak jelas mungkin sama si ZAF dan koordinator mereka akhirnya membom nuklir suatu koloni yang namanya dunia seven nah itu adalah awal mula perang mereka nah yang tadi karena mereka itu gak punya si mobil suite mobile suite nah akhirnya ini awal ceritanya diceritakan kalau misalkan ada suatu organisasi bumi yang bikin mobile suite bikin mobile suite nih pertama kali tapi didengar sama orang-orang ZAF akhirnya mereka itu mengutus nih mengutus untuk mengambil atau mencuri si mobile suite mobile suite yang di bikin oleh orang-orang dunia ini nah mereka bikinnya ternyata di koloni yang namanya heliopolis nah orang yang dikirim sama si ZAF itu adalah si Artun Zala dan kawan-kawan mungkin kalian familiar banget sama Artun Zala ya nah datenglah mereka ke heliopolis di heliopolis gara-gara mereka kayak gitu akhirnya terjadi perang nah sampai akhirnya si heliopolis itu hancur juga tuh kalau nge gara-gara mereka cuma pengen ngambil mobile suite itu kenapa mereka pengen ngambil mobile suite itu tuh ternyata ada 5 mobile suite di sana salah satunya nih Gundam Strike Gundam Aegis Gundam Blitz Gundam Buster sama Gundam Duel nih jadi ada 5 Gundam ternyata yang mereka kembangin disini nah pantes aja pengen diambil ya tapi ternyata dari 5 ini 4 berhasil mereka ambil satu lagi bisa dipertahankan yang mempertahankannya itu adalah Kirayamato udah pasti kalian tau Kirayamato kan salah satu legenda pilot paling keren nih sejarahnya jadi ini ceritanya menceritakan antara si Kirayamato sama Atun Zala nih seri sheet ini cuma mengeritain perjalanan si Atun Zala dan Kirayamato yang dari awalnya mereka berselisih sampai akhirnya mereka bersatu untuk menyatukan antara Erkalian dan si Zal pengennya damai-damai gitu dari yang tadinya pertarungan antara 5 Gundam itu sampai ada Gundam yang terbaru yaitu si Gundam Freedom dan Justice nah hal yang menarik disini kenapa gue rekomendasiin ini karena mungkin ceritanya ini memang ya lumayan aja sih ceritanya cuma disini kumpulan Gundam-Gundam yang keren parah sih keren parah dan karakter-karakter disini juga sangat-sangat melegenda yang pertama itu ada si Kirayamato nih Kirayamato dengan Gundamnya si disini ada Gundam Strike dia Idol Strike terus Launcer Pack ada Launcer Pack kemudian itu si Kirayamato dan setelah dia hancur kemudian ada Gundam Threader nah itu dia kemudian si Atonzala nih dari tadinya dia pakai Gundam Aegis sampai dia pakai Gundam Justice dia ada disini semua kemudian ada Launcer Pack dia pakai Gundam Providence walaupun dia muncul di beberapa seri beberapa episode terakhir doang kemudian ada Gundam Blitz disini kemudian Buster kemudian ada Duel kemudian ada Gundam Kalamity nah itu disini makanya keren-keren barah nih Gundam-Gundamnya dan gue suka banget dengan jadi kalau misalkan kalian suka dengan si Gundam-Gundamnya kalau disini kalian bisa tahu sejarah si Gundamnya itu seperti apa itu dia kenapa gue rekomendasi ini nah kalau misalkan kalian umurnya 20-an pasti kalian familiar banget dengan yang namanya Gundam Double O ya pasti ini salah satu Gundam yang pertama kali kalian lihat nah ini ceritanya menceritakan zaman dimana si bahan bakar fosil ini sudah habis dan mereka itu dunia itu hidup dengan sumber energi yang dimana berasal dari orbit nah di orbitnya ini ditang ditopang oleh tiga elevator nah masing-masing elevator itu melambangkan kekuatan dunia nih nah cuman yang jadi masalah adalah ya itu mereka dikuasai sama tiga kekuatan itu ada AUE union dan apalagi satu lagi gua lupa gitu nah cuman yang jadi masalahin negara-negara yang lain itu yang gak apa yang gak bisa ngawasain ya juga cemburu juga akhirnya timbulah perang dimana-mana gitu sampai ada suatu organisasi yang jengah sebenarnya itu organisasi militer swasta yang namanya celestial celestial B itu berhentukan si Aulia sandbox ya itu nyebutnya udah bener belum nah celestial B ini punya kekuatan yang namanya mobile suite humanoid namanya gundahang nah ini dia nih dia punya empat gundam yaitu gundam exia kemudian gundam apa dinames kemudian ada kirios kemudian satu lagi ada gundam virtue virtue ya nyebutnya virtue bukan iya itu nah masing-masing gundam ini dipakai oleh satu gundam master si exia sama si seksuna kemudian dinames sama si lokon setakos kemudian si kirios sama alelujah heptism kemudian satu lagi tiairi tiaira rd itu si virtue nah itu ceritanya sih pengen bikin si dunia itu damai gak ada perang lagi dengan cara mereka itu si celestial being itu menghancurkan si masing-masing si fasilitas-fasilitas militer ini biar gak mereka gak perang gitu nah cuman mereka berhasil atau enggak kalian harus lihat ini nah ini jadi kenapa gue rekomendasi ini karena yang pertama ini si gundam maisternya itu udah melegenda banget jadi kalau misalkan kalian main game nya atau misalkan kalian baca di seri-seri gundam seri gundam kalau misalkan di gundam kalian baca ya pasti ya salah satunya ada yang mereka lah ada si seksuna kemudian si kemudian si lokons ratus dan sebagainya dengan gundam-gundam yang udah ya terkenal banget juga gundam Asia gundam dan sebagainya dan yang lainnya itu adalah ceritanya juga ini menarik banget karena kenapa menarik banget ini ceritanya sangat-sangat-sangat rungit sekali jadi belibat karena ini kan banyak ranahnya ranah udah ranah politik terus ya jadi menyangkut banyak orang dan yang menarik juga ini diliatin karakter-karakternya gak cuman si karakter utamanya doang jadi gak cuman si empat gundam maisternya doang jadi ini banyak banget dari sudut pandang orang lain kayak dari apa pilot-pilot mereka pilot-pilot mereka dari awak kapal mereka ceritanya diambil dari sudut pandang mereka kemudian dari sudut pandang yang penguasa-penguasa itu kemudian ada dari sudut pandang orang biasa kayak si saji crossroad dan sebagainya jadi gak merotong gitu ceritanya dan ini menarik gitu nah setelah gue ini ternyata videonya panjang banget yang tadinya gue mau ngasih 5 rekomendasi seri gundam follow rate gue nah gue putusin menjadi 2 part dan yang tadi ada gundam build fighter gundam shit dan gundam double O kalian suka gak sama rekomendasinya dan kira-kira apa lagi sih 2 seri lagi nih 2 seri gundam yang akan gue rekomendasiin kira-kira kalian tebak nih 2 lagi apa coba komen di bawah nanti part 2 nya akan segera gue rilis nah sampai jumpa di video-video selanjutnya bye 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 bye